Saya terus terang ceramah di Jambi ini, rasa macam di kampung sendiri, kata jamaah Ustadz, aja ke beli ya. Luar biasa, saya tengoklah tadi kue-kue ini ada hijau, ada macam-macam, dalam pikiran saya, kaparlah omak-omak ini masak. Begitulah, buat di malam ini mereka tidur-tidur, pasti mau masak. Sampai tak sembah yang tahajud. Silakan memasak, silakan mengurus anak, tapi sempat-sempatkan usali sunnata tahajud roh kata yilidahi ta'ala. Silakan berdagang, mencari duit, sempat-sempatkan sholat Tuhan. Karena kalau ditunggu sempat beribadah, tidak akan ada sempat, maka sempat-sempatkan. Kapan kau mau sholat Tuhan? Nantilah setelah anak besar. Setelah anak besar, kapan kau sholat Tuhan? Nantilah setelah anak nikah. Setelah anak nikah, kapan kau sholat Tuhan? Tak sempat sholat, karena anak yang sudah nikah itu menitimkan pula anak dia. Betul, betul? Berapa banyak ibu-ibu tak dulu pengajian waktu muda? Waktu muda tak datang, kiri Tiasin. Waktu muda tak datang pengajian. Kenapa? Sibuk membesarkan anak. Sekarang kalau ditanya, kemana nenek itu kenapa tak pengajian? Sibuk mengurus cucu. Padahal kalau mati, anak tinggal, cucu tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok. Belum pernah saya lagi menengok, orang mati masuk, dia melahat cucunya ikut. Tapi bukan berarti setelah pengajian ini, lalu cucu disipak-sipakkan. Sayang cucu bagus apa tak bagus? Bagus! Kalau sayang cucu, bawakan dia masuk, daftarkan rumah tahfiz Qur'an Nur. Tapi saya kira, tapi belum bisa. Belumlah, pintunya belum saya ikut ikut ikut. Jika ini berdua sama Pak Ordi, ini kocor. Ada acara seperti itu? Ada. Saya juga 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 ada. Nah, baby, yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah umat Islam mestika kaya. InsyaAllah semua yang hadir ini kaya-kaya. Tapi bunyi aminnya macam tak yakin. InsyaAllah semua bapak ibu punya tabungan di bank 100 juta. Jika tabungan anda 100 juta, zakatnya 2,5 persen, berapakah dikeluarkan selama setahun? Emang kalau udah cerita zakat ini banyak pura-pura bodoh. Jika zakat anda 2,5 persen, tabungan anda 100 juta, berapakah zakatnya yang dikeluarkan setahun? Ini Pak Wakil Wadi Kota bisa dimasukkan soal ujian CPNS Kabupaten Kota Jambi. Kenapa demikian? Karena banyak soal CPNS itu tidak ada mengandung unsur pendidikan agama. Kalau dibuat soalnya begini kan orang ingatnya zakatnya. Ingatnya, nanti ke seluruh lulus PNS dia akan bayar zakat. Zakat! Memangnya usah tahu soal CPNS. Saya kan mantap PNS. 11 tahun saya jadi PNS. Mesti ingat saya soalnya waktu tes dulu. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga warnet di waktu pagi, Tony di waktu malam. Mereka tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Tony menjaga sore karena pagi dia kuliah. Jam-jam berapa saja Tony, Tini, dan Tony bisa bekerja sama? Saya masih baca soal. Aku kuliah jauh-jauh. LC di Mesir. MA di Maroko. 6 tahun di negeri Arab. Pulang-pulang, bukannya ditanya saja. Certa ada kerja lain. Hai, tukang buat soal CPNS. Buatlah yang kira-kira soal itu mengingatkan orang pada agama. Itu akan menjadi amal jariah bagimu. Setuju? Serah. Omar Rambut Senggung, aku tak peduli. Saya dimanapun saya cerama, Kak. Saya pedulikan orang itu Senggung. Nanti di akhirat. Dia berterima kasih ke saya. Karena sudah saya ingatkan. Saya cerama, saya tak bisa diintervensi. Makanya di beberapa kantor dibisikkan sama panitia. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ada apa, Pak? Jangan sekok masalah jil, Pak. Kenapa? Istri kepala dinas belum menjil, Pak. Langsung ulang saya, Pak. Suami yang tak berani menyuruh istrinya Pak kecil, Pak. Akan dituntun di akhirat. Langsung ketua panitia, terus teres, mampus. Pak Ustaz. 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 Salah sendiri. Kenapa undang Ustaz? Salah. Pak Ustaz. Selesai. Tak diundang-undang saja. Sekian bulan, sekian bulan. Diundang lagi. Saya tanya. Kenapa sih undang lagi? Sudah mati, Pak Ustaz. Rupanya orang tersinggung cepat mati. Atau Bapak Ibu tersinggung? Hebat, jangan malah. Hebatnya apa? Kalau mungkin sibuk, dibilang ini. Tidak. Mungkin banyak dia, tak? Tadi satu. Dibawahnya gengnya, kan? Masya Allah. Bapak Ibu yang diberiakan Allah SWT. Nanti kalau ada orang yang bertanya. Jangan nanti pulang, tak ada yang dibawa pulang cerita pengajian subuh ini. Jadi dia ditanya. Siapa tadi yang cerama di Masjid Lerujana? Ustaz Abu Soma. Apa sih cerama? Entah. Isi cerama dia yang pertama. Umat Islam mustika. Kaya. Kalau kaya, bisa bangun mesin. Carkik Lerujana. Pintunya dari Masjid. Menunjukkan kota Jambi. Negeri yang aman dan damai. Tak ada kecil. Ini kalau di tempat lain, udah habis dicabit orang. Dicabit, coba tanya. Pintunya masuk. Hebatnya orang kaya, tidak hanya sekedar membangun masjid di depan masjid. Dibangun rumah takfiz Quran anak-anak. Anak-anak yang di dalam, kalau sedang baca Quran, menengok orang di luar, macam menengok ikan dalam akwarium. Masjid. Masjid Allah. Masukkan anak-anak anda, mengaji di Nurul Jannah rumah takfiz Quran. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Pak wakil wali kota punya rumah takfiz Quran 4. Di pinggiran kota-kota Jambi. Supaya apa? Supaya yang tidak tersentuh dakwah, anaknya tetap bisa mengaji. Dulu kita mengaji. Di surau, di langgar, di musyola. Alim D.A. 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 Yang ketawa, udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu. Kita dulu. Alim D.A. Alim D.A. Alim D.A. Alim D.A. Alim D.A. Alim D.A. Anak sekarang, A-A-A, Bataba, Batata, Batasa, Basaba. Basaba juwo nanero. Anak-anak kita mesti pandai mengaji. Kalau kita dulu tak sempat mengaji, karena susah di kampung, balaskan sakit hati kita. Anak kita mesti pandai mana? Haji. Banyak orang tua sekarang, aku ini tak pandai mengaji. Aku bodoh, aku dulu di kampung susah. Maka anakku mesti lebih bodoh dari akhirnya. Alhamdulillah, tidak ada halangan. Ini Ustaz Soaman, ini cuma pandai ceramah saja ini. Di mana-mana, di Jambi diajaknya orang mengaji. Jangan-jangan di rumah dia, di kampung dia, tak ada orang mengaji. Alhamdulillah, dibuatkan pondok az-sahra tahfiz Quran gratis. Datanglah ke Pekan Baru Riau. Anak-anak dapat SD, gratis. Syaratnya, yatim, piatu, du'afak. Maaf, ayah, tak ada. Nekan-nekan. Nekan-nekan bisa sekolah. Duit tak ada. Mesti kita bantu. Inilah yang akan menolong dihadapan Allah SWT. Insya Allah, setiap gang, setiap sudut, setiap kawasan, setiap kelurahan, setiap desa di Jambi. Memberikan inspirasi. Dari mana mereka terinspirasi? Dari rumah tahfiz Quran Nurul Janah. Dari ujung Jambi ke ujung. Dari perbatasan Riau sampai ke perbatasan Sumatera Selatan Pelembang. Yang ingin mendirikan rumah tahfiz. Datanglah studi banding ke rumah tahfiz Quran Nurul Janah. Cara buat bangunannya bagaimana? Cara merekrut guru tahfiznya bagaimana? Program kurikulumnya bagaimana? Apakah full day atau boarding? Apakah berasrama atau tidak? Bagaimana rapornya? Jangan khawatir, jangan ragu. Inilah rumah yang bisa dibawa sampai ke surga. Untuk apa buat rumah besar-besar? Rumah tak bisa dibawa ke surga. Siapa bilang rumah tak dibawa mati. Ini rumah yang dibawa mati. Ada pun rumah yang dibangun empat lantai. Rumah perukum. Rumah yang dibangun besar tinggal. Mobil besar tinggal. Bini besar? Tapi ada rumah yang bisa dibawa sampai ke surga. Mengaji anak pagi, petang, siang malam, pagi, petang, siang malam, baca Quran. Dihadiahkan pahalanya untuk almarhumah, ma'almarhumah, ayah. Dihadiahkan pahalanya untuk saudara-saudara. Satu saksimen, dua batu batak. Mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Tapi saya kalau ceramah ini lelah, capek, letih. Ceramah pagi, ceramah siang, ceramah malam. Ditambah mulai lagi, ceramah dua, ceramah azar, ceramah ibu-ibu, ceramah bapak-bapak. Ceramah. Lama-lama pingsan, mati. Cara yang paling simpel adalah mendukung kepala daerah. Kepala daerah yang punya program. Kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi lurah. Kalau saya jadi camat, saya akan buat setiap. Kalau terpilih jadi wali kota, setiap kelurahan, kalau di Sumatera Barat, kenagarian, ada rumah, satu rumah tahfiz. Maka saya support. Banyak orang nyalahkan saya. Ustaz kau masuk politik. Ustaz kau kampanye. Aku tak masuk politik. Aku tidak pernah mau jadi apapun. Mau jadi wakil presiden dan aku tak mau. Apa lagi untuk sumber wali kota? Cuma kalau aku dukung orang ini, maka insya Allah dia janji. Akan didirikan setiap satu kenegerian, satu kelurahan, satu rumah tahfiz. Bagus atau tak bagus? Bagus. Didukung, menang, didirikan rumah tahfiz. Habis itu saya tak ceramah lagi. Ustaz Abdul Soman datang. Tidak ceramah lagi karena rumah tahfiz sudah berdiri. Pengguntingan pita. Putus. Putus. Datang pula orang mengajak saya. Namanya sunat tron. Di sunat pagi, siang. Bisa akan nikah. Tidak pakai kain. Langsung pakai celana. Ada diri yang namanya sunat tron. Sunat tak sakit. Saya pula disuruh pengotongan pertama. Oleh Ustaz Abdul Saur, Pak Brani saya. Mungkin sudah dikasih gunting, takut saya. Takut saya salah potong, habis pula. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saran yang pertama, umat Islam, mustikaya. Yang kedua adalah, tinggalkan sesuatu yang mengalir sesudah mati. Binepaha Matemba. Terima kasih pel� tangan.